Polrestabes Medan, Sumatera Utara mengubah kawasan Jermal 15 yang selama ini dikenal sebagai kampung narkoba menjadi kampung bebas narkoba berbasis teknologi. Sejumlah kamera pemantau dengan fitur face recognition hingga patroli udara ditempatkan di beberapa titik guna memantau orang-orang yang datang ke Jermal 15. Untuk mengubah kawasan Jermal 15 menjadi kampung bebas narkoba Satres Narkoba Polrestabes Medan membuat sebuah posko berisikan 15 petugas gabungan. Petugas bersiaga selama 24 jam. Nantinya petugas berpatroli dan dilengkapi dengan drone yang berfungsi untuk melakukan patroli udara. Kapolrestabes Medan menyebut posko kampung bebas narkoba di Jermal 15 juga dilengkapi beberapa kamera pemantau dengan fitur sistem pengenalan wajah. Pantauan kita sudah ada sekitar 10 lokasi karena kita tahu masih beberapa tempat yang masih marak kita sudah melakukan kegiatan tapi masih bertulang seperti di lokasi ini. Di antaranya di Kelambir 5, di Gang Pante, di Kampung Malam. Ini kita juga berencana untuk melakukan kegiatan yang sama kegiatan program kampung bebas narkoba. Selain di Jermal 15, terdapat 9 posko lain yang dibangun Satres Narkoba Polrestabes Medan di sejumlah perkampungan-perkampungan yang selama ini rawan akan peredaran narkoba. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.